Intro Hubungan antar makhluk hidup disebut dengan simbiosis Simbiosis yang perlu kamu tahu ada tiga Yang pertama simbiosis mutualisme Simbiosis parasitisme Dan simbiosis komensalisme Simbiosis mutualisme Ingat mutual Mutual adalah saling menguntungkan Contohnya kupu-kupu dengan bunga Kupu-kupu mengambil nektar di bunga Sedangkan bunga saat diambil nektar oleh kupu-kupu Membantu proses penyerbukan pada bunga Simbiosis parasitisme Ingat parasit Parasit yang satu untung sedangkan yang lain rugi Contohnya hubungan antara cacing pita dengan trut manusia Cacing pita diuntungkan karena dapat mengambil makanan di perut manusia Sedangkan manusia rugi Makanannya yang harusnya dibuat tubuh justru diambil cacing pita Yang terakhir komensalisme Komensal Ingat komensal Yang satu untung sedangkan yang lain tidak untung maupun tidak rugi Contohnya ikan remora dan ikan hiu Ikan remora untung Ikan remora untung karena dapat mengambil Sisa makanan dari ikan hiu Sedangkan ikan hiu tidak untung maupun tidak rugi Demikian yang bisa disampaikan tentang simbiosis Oke salat benajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.